selamat menikmati selamat pagi anak-anak kita akan melanjutkan materi minggu kemarin kemarin sudah kita bahas pengertian tujuan tentang teks iklan slogan dan poster, terus perbedaannya ketika ini apa, sudah kita bahas seperti biasa di sebuah teks itu pasti ada yang namanya ciri umum dari teks, ada pengertian ada pengertian ada ciri umum, ada struktur dan kebahasaan semua teks punya itu yang jelas termasuk 3 teks ini jadi ada struktur dan kebahasaan, teks iklan slogan dan poster jadi langsung saja struktur iklan yang pertama adalah judul walaupun tidak semua iklan menggunakan judul tapi sebenarnya banyak juga penggunaan iklan yang memakai judul tergantung teknik dan cara penyampaiannya sebenarnya ya jadi judul ini bersifat opsional sih kalau di iklan bisa ada bisa tidak itu terserah dari selama itu bisa mempersuasi saya pikir judul itu bukan sesuatu yang penting di iklan karena ya tidak tidak terlalu tidak terlalu krusial juga meskipun tidak ada judul terus struktur iklan yang kedua adalah nama produk ini penting nama produk sangat penting nama produk ini sangat penting beberapa iklan terkadang tidak langsung menampilkan nama produk mereka ada yang menampilkan nama produknya itu kecil saja tapi persuasi atau ajakan dari gambar yang dibuat itu mampu mengarahkan kita untuk mencari nama produk iklan tersebut ini pintar banget ada iklan itu yang yang nama produknya itu kecil tapi dari gambar itu kita tahu ini iklan apa sih jadi dari situ kita jadi cari tahu sendiri dan kita lebih lebih apa ya lebih ingin tahu lebih mempersuasi kita sebenarnya pintar itu itu salah satu teknik pemasaran sebenarnya jadi iklan yang baik itu juga seperti itu juga lalu struktur yang ketiga adalah penjelasan produk untuk penjelasan produk itu biasanya tidak terlalu panjang jika terlalu panjang maka pembaca akan bosan membaca iklannya jadi ini iklan tertulis ya yang kita baca misalnya iklan obat obat herbal misalnya itu yang jadi iklan ya itu pasti akan akan seperti tidak menurut saya tidak akan oh ini gunanya ini tidak menurut saya iklan misalnya obat herbal itu akan langsung menunjukkan oh hasil testimoni hasil orang yang sudah memakai itu kata-katanya mereka pasti akan ditaruh di situ untuk lebih mempersuasi kalau orang akan lebih mencari tahu bukan oh ini dibuat dari ini terus dibuat dari ini terus kegunanya ini terlalu panjang menurut saya akan sangat membosankan karena iklan itu orang wajah pasti akan segelas aja terus yang terakhir adalah desain sebenarnya desain itu tidak masuk struktur ya tapi hal yang sangat penting ya bukan sebenarnya bisa dimasukkan struktur bisa tidak tapi desain itu penting sekali untuk menunjang iklan itu agar iklan itu menjadi menarik kan butuh desain yang menarik juga selain selain apa namanya selain gambar yang menarik desain itu kan akhirnya menimbulkan kesan bahwa oh ini sepertinya bagus banget saya pernah lihat desainnya iklan outan outan yang lavender itu kan di di TV itu kan ditunjukkan bahwa oh ada kebun lavender gitu yang orang disana ketika pakai itu langsung wah ada di kebun lavender gitu kan itu kan salah satu desain yang yang sebenarnya ya alai juga tapi ya ternyata ya bisa menarik perhatian kan jadi ya tidak salah juga kalau akhirnya itu dipakai struktur iklan sudah lanjut ke struktur poster yang pertama adalah sebentar sebentar sebelumnya yang pertama poster itu biasanya mempunyai struktur penuh gambar kalimat hanya sedikit nah penyusunannya itu seperti ini penyusunan poster seperti ini yang pertama kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster sudah jelas lah kalau misalnya virus corona tadi kalau virus corona yang poster yang yang coba kemarin saya share saya bahikan ke kalian itu kan virus corona nah itu kan gambar orang pesin terus ada gambar kayak virus gitu itu kan terus kalimatnya juga ada cara pencegahan virus corona segala macam itu kan kalimat dan gambar sangat mendukung tujuan penulisannya apa untuk mencegah virus corona atau menyebar jadi menurut saya cocok terus kalimat dalam poster itu bersifat mempengaruhi sehingga harus menggunakan kata-kata yang menarik ini sebenarnya bisa masuk ke slogan karena slogan juga harus menggunakan kalimat yang menarik nan kuat jadi kalimat di poster juga sebenarnya juga bisa dibuat seperti itu agar posternya lebih menarik lebih kuat lagi terus kata-kata yang digunakan singkat dan padat kenapa sih harus singkat dan padat agar orang itu lebih mudah mengingat dan mudah memahamin dalam waktu singkat poster itu biasanya dilihat di baliho di pinggir jalan ketika kita lewat oh ini poster apa sih nah itu kan kita kan gak mungkin ketika kita lihat poster kita diem kita lihatin dari atas sampai bawah kan gak mungkin karena kita biasanya cuma sekedar lewat kita biasanya cuma sekedar lewat dan kita gak terlalu memperhatikan poster itu makanya harus singkat dan padat lalu ini yang paling penting dilengkapi dengan gambar unsur penting sekali di dalam poster itu adalah gambar dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui hal layak dengan cepat dan menarik tidak perlu kalimat yang banyak gambar sudah mewakili poster jadi poster itu tetap intinya adalah gambar oke lanjut ke seluruh slogan slogan yang pertama tidak rumit seperti iklan ataupun poster jelas karena slogan itu yang penting adalah kalimatnya tapi bisa juga menggunakan gambar untuk dukungan disini saya mengatakan bahwa bisa menggunakan gambar untuk mempertegas kalimat terus kalimatnya singkat jelas padat dan bermakna bermakna jadi kalau di dalam poster itu maknanya ada di gambar kalau di dalam slogan itu maknanya ada di kalimatnya terus yang keempat itu juga penting kalimatnya harus mudah diingat misalnya selamatkan bumi hijaukan negeri ini nah itu slogan yang bisa dipakai sebenarnya slogan itu kalau kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya itu quotes quotes itu termasuk slogan juga tapi slogan bisa dilengkapi dengan gambar gitu sebenarnya mudah kan untuk untuk memahami ini semua karena ini materi yang menurut saya juga endeng kita bisa lihat dimana saja kita kadang gak perlu membaca kita lihat misalnya kita kemana kita lihat iklan kita lihat slogan bisa kita lihat kadang kita juga lihat poster karena memang banyak sekali dimana-mana selanjutnya kita ke kebahasaan nah langsung ke kebahasaan karena tadi gampang jadi kita langsung aja ke kebahasaan oke kebahasaan kebahasaan cuma ada dua sebenarnya kalimat persuasif dan kalimat perintah persuasif adalah kalimat yang mengajak kalimat yang memberikan ajakan dan kalimat perintah bedanya apa dua-duanya sebenarnya sama-sama menggunakan tanda seru ketika ditulis tapi kalimat yang digunakan berbeda ini yang namanya persuasif ini yang namanya perintah itu beda misalnya dari empat kalimat ini tentukanlah mana yang kalimat persuasif mana yang kalimat perintah perintah itu tegas sedangkan persuasif itu lebih ke arah mengajak misalnya nomor satu ini buang sampah pada tempatnya nomor dua buanglah sampah pada tempatnya menurut kalian yang mengajak yang mana saya hitung sampai lima satu dua tiga empat lima kalau kalian yang mau jawab nomor dua berarti kalian paham apa itu kalimat persuasif dan apa itu kalimat perintah sudah jelas bahwa penggunaan kata lah buanglah itu kan mengajak daripada buang sampah pada tempatnya itu kan dalam bahasa jalannya apa rek ngongkon rek buang sampah pada tempatnya kalau buanglah sampah pada tempatnya itu kan mengajak beda lalu ini juga olahraga yang teratur ayo olahraga yang berorak lagas dengan teratur sudah jelas ayo itu kan mengajak jelas banget ayo mengajak jadi sudah sangat-sangat bisa di di apa ya dipahami lah kebahasanya juga ini saya bacakan ciri kalimat yang disebut persuasif pertama bisa dicatat ya yang pertama kalimat persuasif berjifat ajakan itu yang pertama dua karena hampir sama dengan kalimat perintah kalimat persuasif menggunakan tanda seru yang kedua yang ketiga kalimat persuasif biasa digunakan dalam bahasa-bahasa iklan slogan himbawan dan lain-lain yang keempat kalimat persuasif sering menggunakan kata-kata persuasif diantaranya adalah ayo marilah dan lain-lain lima kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik bahkan diberi rima sehingga orang-orang yang membacanya akan selalu mengingatnya ini poin penting yang harus diingat yang terakhir di pelajaran hari ini ini poin pentingnya yang harus diingat adalah kalimat persuasif adalah kalimat yang tujuannya itu mengajak atau mempengaruhi pembacaannya untuk melakukan sesuatu persuasif itu intinya itu sampai di sini saya rasa kalian akan paham mudah-mudahan kalian paham kita ketemu lagi minggu depan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh